Jumat 8 Januari 2021 terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dari lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ia dibebaskan karena masa pidana selama 15 tahunnya telah selesai dan mendapatkan remisi 55 bulan. Abu Bakar Baasyir dipenjara pada 2011 karena terbukti menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme. Ustadz Abu Bakar Baasyir merupakan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI serta salah seorang pendiri pondok pesantren Islam Al-Mu'min. Berbagai badan intelijen menuduh Ustadz Abu Bakar Baasyir sebagai Kepala Spiritual Jamaah Islamiyah atau JI, sebuah grup separatis militan Islam yang mempunyai kaitan dengan Al-Qaeda. Meski begitu pihaknya membantah menjalin hubungan dengan JI atau terorisme. Abu Bakar Baasyir sudah beberapa kali berurusan dengan aparat. Pada 1983, ia ditangkap bersama Abdullah Sungkar dengan tuduhan menghasut orang untuk menolak asas tunggal Pancasila. Ia juga melarang santrinya melakukan hormat bendera karena menurutnya itu perbuatan syirik. Tak hanya itu, ia bahkan dianggap merupakan bagian dari gerakan Hispran atau Haji Ismail Pranoto, salah satu tokoh darul Islam atau tentara Islam Indonesia Jawa Tengah. Ia menjadi tahanan rumah saat itu. Kemudian di tahun 1985, Abu Bakar Baasyir sempat menarikan diri ke Malaysia melalui medan. Menurut pemerintah Amerika Serikat, pada saat di Malaysia, Baasyir membentuk gerakan Islam Radikal Jamaah Islamiyah yang menjalin hubungan dengan Al-Qaeda. Saat itu Baasyir membuat forum untuk menyampaikan Islam, namun oleh pemerintah Amerika Serikat, Baasyir dimasukkan sebagai teroris karena JI berhubungan dengan Al-Qaeda. 1999, Baasyir kembali ke Indonesia dan terlibat dalam pembentukan Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI. Organisasi ini bertekap menegakkan syariah Islam di Indonesia. Pada 2002, Abu Bakar Baasyir dipanggil ke Mabes Polri untuk klarifikasi. Kemudian 28 Februari 2002, Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, mengatakan Indonesia, khususnya kota Solo, sebagai sarang teroris. Salah satu teroris yang dimaksud adalah Abu Bakar Baasyir, Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, yang disebut juga sebagai anggota Jamaah Islamiyah. Pada September 2002, Majelah Time menulis berita dengan judul Confessions of an Al-Qaeda Teroris, di mana ditulis bahwa Abu Bakar Baasyir disebut sebagai perencana peledakan di Masjid Istiqlal. Time mengutip dari dokumen CIA menuliskan bahwa pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah Abu Bakar Baasyir terlibat dalam berbagai plot. Hal itu sesuai dengan pengakuan Umar Al-Farouq, seorang pemuda warga Yaman berusia 31 tahun yang ditangkap di Bogor dan dikirim ke pangkalan udara di Bahram, Afganistan yang diduduki Amerika Serikat. Setelah beberapa bulan bungkam, akhirnya Al-Farouq mengeluarkan pengakuan kepada CIA. Ia kemudian meminta pemerintah membawa Umar Al-Farouq ke Indonesia untuk membuktikan. 18 Oktober 2002, Baasyir ditelapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia menyusul pengakuan Umar Al-Farouq kepada tim Mabes Polri di Afganistan, juga sebagai salah seorang tersangka pelaku pengeboman di Bali. 3 Maret 2005, Abu Bakar Baasyir dinyatakan bersalah atas konspirasi serangan bom 2002, tetapi tidak bersalah atas tuduhan terkait dengan bom 2003. Ia difonis 2,5 tahun menjara. 9 Agustus 2010, Abu Bakar Baasyir kembali ditahan oleh Kepolisian Republik Indonesia di Banjar Patroman atas tuduhan membidangi satu cabang Al-Qaeda di Aceh. 16 Juni 2011, Abu Bakar Baasyir dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah dinyatakan terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,